Intro Sebanyak 990 liter miras oplosan hasil fermentasi anak tikus ini berhasil diamankan aparat kepolisian Polres Ponorogo. Selain menyita miras jenis metanol tersebut, petugas juga menetapkan tujuh pengedarnya sebagai tersangka. Tak hanya pasca peristiwa memilukan di Bandung, namun razia miras ini akan terus gencar dilakukan. Sebab Kabupaten Ponorogo merupakan jalur utama peredaran miras yang dipasok dari wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah. Selain itu, Polres Ponorogo juga terus berkoordinasi dengan Polsek Jajaran untuk terus menekan peredaran miras sebelum memasuki bulan Ramadan mendatang. Menurut Kapolres Ponorogo, jenis miras yang beredar di Ponorogo dijual sangat murah. Sebab menurutnya miras yang beredar di masyarakat sudah diracik dengan para penjual menggunakan minuman ringan dengan kadar alkoholnya mencapai 25% hingga 40%. Kapolres menghimbau kepada masyarakat agar menjauhi dari segala bentuk miras. Sebab mengkonsumsi miras disinyalir kuat jadi pemicu tindak pidana, bahkan memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas. Mengantisipasi dengan adanya kejadian yang mungkin terjadi di Jawa Barat, kita pun juga melakukan dacia miras di tempat-tempat yang mungkin diduga. Ada penjualan miras ataupun juga kita melakukan sekat, penyekatan di jalur provinsi. Kemarin itu ada yang kita temukan bahwa ada beberapa jerigen itu yang dibawa oleh menggunakan mobil box. Tak hanya itu, dalam razia kali ini polisi juga bakal menjerat penjualnya serta fokus mengungkap pemasok miras yang beredar di masyarakat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!